Sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka melakukan tes PCR sama seperti mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dari hasil penelusuran kami, faktanya penelitian yang dirujuk pada unggahan tersebut disalahpahami pengunggah. Dilansir dari AFP, jurubicara Universitas John Hopkins, mengklarifikasi bahwa informasi tersebut merupakan salah dan tidak akurat, karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan tes PCR dan vaksinasi. Kesimpulannya, klaim bahwa melakukan tes PCR sama seperti mendapatkan vaksinasi COVID-19 adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misliding terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.